Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa saya akan membacakan sebuah cuplikan puisi yang sangat menyentuh hati yang ditulis beliau sekitar 5 tahun yang lalu begitu ketika beliau bermukim di Alexandria, Mesir dan kemudian puisi ini ada di dalam buku Khushyuk Berbisik-bisik dengan Allah Meluruskan wajahku Wahai kekasih kenapa wajah ini bisa menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga ada kebebasan bagiku untuk tidak menatap wajahmu lurus-lurus di hadapanku Wahai keindahan sejati kenapa kedua biji mata ini bisa berputar-putar liar melihat sekitar sehingga keindahanmu semu menjebaku untuk tak selalu memandangmu Wahai sang maha merdu kenapa pula telinga ini terbuka untuk segala suara dari berbagai arah padahal suaramu adalah keindahan yang membuat jiwaku selalu rindu Wahai penebar aroma aromamu berpusaran di seluruh penjuru tapi kenapa penciumanku tak selalu menangkap aromamu tak selalu menangkap aromamu dan selalu saja mencari aroma-aroma baru yang menipu Wahai segala rasa engkau terus berkecamuk dalam jiwa tapi kenapa kenapa seringkali aku tak mengenalimu sedih gembira duka dan bahagia adalah engkau sendiri adalah engkau sendiri yang sedang menampakkan diri tapi perasaanku tetap saja terpaku pada diriku dan bukan dirimu kemanapun aku menghadap selalu berhadapan denganmu tak ada peluang lagi bagiku tidak ada peluang lagi bagiku untuk tidak selalu bersamamu dalam segala kualitas kekusyukanku silahkan Bapak Agus Mustafa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrit dunia wad-din ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa salim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi'ihsani ila yaumid din amma ba'du Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita diberi waktu untuk belajar lagi sepanjang hidup adalah waktu untuk belajar meningkatkan diri terus-menerus supaya kata Rasulullah hari ini itu lebih baik dari kemarin dan supaya besok itu lebih baik dari hari ini untuk apa supaya kalau kita mati kapanpun itu selalu berada di puncak kualitas kita betapa tidak hari ini lebih baik dari kemarin besok lebih baik dari hari ini lusa lebih baik lagi lusanya lagi lebih baik lagi maka grafiknya itu selalu naik ini tips yang sederhana tetapi luar biasa yang diajarkan oleh guru kita Rasul kita supaya kapanpun kita ini diambil diwafatkan oleh Allah itu dalam puncak kualitas kita dalam keadaan yang khusnul khotimah amin ya rabbal alamin Bapak dan Ibu sekalian seluruh hidup kita ini kan gak pasti yang pasti adalah kematian dan yang pasti kematian itu tidak ketahuan kapan datangnya begitu sehingga Rasulullah ngajarinya kepada kita orang yang bijaksana orang yang pinter yang pandai itu adalah orang yang selalu ingat bahwa dia sedang menuju semakin dekat pada waktu kematiannya maka dia akan terus menyiapkan hidupnya untuk menapaki kehidupan yang sesungguhnya yaitu kehidupan sesudah mati justru karena kehidupan sebelum mati ini hanyalah sekedar untuk menyiapkan kehidupan yang sesungguhnya setelah kematian kita akan kembali kepada Allah wa ilaihi turja'un kulu nafsin za'ikotul maut wana belukum bisari wal khair fitnatan wa ilaina turja'un setiap yang bernafas setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian sebelum mati itu kata Allah dicobai dulu diuji dulu ya dengan ujian-ujian yang enak dan tidak enak wana belukum bisari wal khair dengan yang tidak enak yang buruk dan baik yang enak kekayaan kenikmatan semua adalah ujian wa ilaina turja'un tapi endingnya adalah kembali kepada Allah karena itu poin penting kita adalah mengenal Allah lah kalau kita kembali kepada Allah gak kenal Allah terus gimana nanti nasib kita di alam akhirat itu inti pelajaran agama adalah mengenal Allah mendekat kepada Allah yang saya sampaikan sebelumnya mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah berinteraksi berakrab-akrab berasik masuk dengan dia yang maha menyayangi kita maha pemurah maha melindungi maha mengampuni maha penolong maha segala-galanya itu harus kita mengenal Allah dan kemudian kita sangat dekat dengannya itulah tujuan kita hidup di dunia ini karena tidak bisa tidak kita akan kembali kepadanya karena itu bapak dan ibu sekalian saya mengambil seri pembahasan mengenal Allah lebih dekat ini agak panjang sudah ada dulu mengenal Allah lebih dekat satu mengenal Allah lebih dekat dua mengenal Allah lebih dekat tiga saya gak tahu akan berapa ini Rasulullah sendiri mendapat pelajaran dari Allah lewat malaikat Jibril di Mekah itu selama tiga belas tahun belum ada pelajaran-pelajaran yang ibadah-ibadah mahtoh sholat puasa zakat haji itu belum ada di Mekah itu yang ada yang ada adalah mengenal Allah lebih dekat pelajarannya tiga belas tahun selevel Rasulullah dan kemudian untuk disampaikan kepada umat Islam nah kita baru belajar tiga kali sedekat apa sedekat-dekatnya yang kita ingin karena Allah mengatakan sesungguhnya aku ini sudah dekat kepadamu lebih dekat daripada urat leher Sudahkah kita mengenal Allah merasakan kehadiran Allah yang lebih dekat daripada urat leher itu nah ini adalah proses kita untuk menuju ke sana Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati hari ini kita akan membedah lebih dalam terkait dengan kesadaran fenomena kesadaran ya sebelumnya kita sudah membahas secara umum tentang eksistensi diri kita soalnya kata Rasulullah untuk mengenal Allah yang begitu dekat dengan kita kita harus mengenal diri kita sendiri dulu menarofa nafsahu fakot arofa robbahu siapa mengenal dirinya fakot maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya jadi yang gak kenal dirinya gak akan kenal Tuhannya karena itu saya mengambil porsi beberapa kali untuk menjelaskan tentang diri kita itu salah satunya adalah tentang fenomena kesadaran ini Bapak dan Ibu sekalian inti diri manusia itu ada pada jiwa bukan badan bukan ruh ya sebelumnya kita sudah membahas bahwa diri kita itu ada tiga lapisan yang paling kasar adalah badan jasad wadak tubuh kita terbuat dari materi zat-zat bio kimiawi ini kalau di break down secara kimiawi maka badan kita ini tersusun dari puluhan jenis zat kimia karbon hidrogen oksigen nitrogen belerang fosfor kalsium dan selanjutnya ada puluhan dijelatren jadi satu jadi wadah badan kita ini itu bukan substansi dari seorang manusia substansi seorang manusia itu ada di balik badan itu yang mengendarai badan itu yaitu yang namanya jiwa tapi jiwa ini gak bisa hidup kalau gak ada potensi kehidupan dibaliknya lagi yang namanya ruh sehingga ini sekedar menyambungkan sehingga kalau komputer ini tidak dicolokkan ke listrik meskipun badannya komputer itu hardware-nya canggih dan jiwa komputer itu software-nya juga canggih dia gak bisa hidup karena tidak dicolokkan ke listrik nah listrik itulah ibarat ruh ada 10 komputer disini beda macam-macam jenisnya hardware-nya beda software-nya beda tapi listriknya sama kita sekarang ada beberapa ratus orang disini badannya beda jiwanya beda tetapi ruhnya sama ruh kita itu sama potensi kehidupan yang oleh Allah ditiupkan ke badan dan jiwa kita wana fahofihi min ruhihi Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam tubuh kita dan jiwa kita sehingga kita bisa hidup karena itu kita memiliki ketersambungan sifat-sifat karena yang ditiupkan oleh Allah itu sifat-sifat Allah sama semua kepada kita sifat hidup bodoh hidup tapi hidupnya terbatas mati bisa mendengar oh kita bisa mendengar kecuali badannya wadaknya tidak tidak bisa memuat atau ada kelainan dalam badan kita kayak komputer kalau hardware-nya bermasalah software-nya bermasalah meskipun listriknya sama memberi energi untuk beraktifitas bisa dioperasikan ya tetap tidak keluar sifat hidup sifat berkehendak sifat mendengar melihat meng-create atau mencipta dan seterusnya sifat-sifat Allah itu ada di dalam ruh kita sama semua potensinya yang membuat beda adalah hardware dan software-nya yang membuat beda karena struktur badan kita beda struktur otaknya beda ototnya beda sel-sel kita berbeda software pendidikan yang di install ke dalam benak kita di otak kita juga berbeda itulah yang membuat kita beda bapak dan ibu sekalian perbedaan itu ada di badan dan jiwa tapi badannya cuma wadah maka substansi dari seorang manusia itu adalah jiwanya software-nya kalau komputer software-nya badan cuma wadah ruh adalah potensi kehidupan selamat alaikum selamat alaikum selamat alaikum selamat selamat